Sesuai titiknya Kita mulai terlebih dahulu dari kedua chairman Yang akan menandatangani Dari Raffi Ahmad terlebih dahulu Menandatangani bola sebagai simbolik Kerjasama dari chairman Dan juga tentunya diikuti oleh president club Oleh coach dan juga oleh manager team Yang kedua adalah Bapak Nd. Salim Juga akan memberikan tanda tangan pada bola Yang sudah ada di tangan Raffi Ahmad ini Dan kita bisa melihat visi besar Impian yang besar Untuk transkomendasi Boleh dilanjutkan lagi Silahkan ke Nanti juga akan ada sesi foto bola Akan dipegang oleh kedua chairman Dan yang lain juga ada bersama-sama untuk diabadikan Boleh rekat-rekat yang hadir Boleh di medianya masing-masing Boleh di platformnya Di platform ABCDE Kita ramaikan Kita dukung Bisi dan misi yang ada di Raffi Ahmad ini Untuk kebaikan Indonesia Dan juga tentunya masyarakat yang ada di Cilegon Dan rencana-rencana yang sudah dikatakan dan disampaikan tadi Bisa tercapai Bisa terwujud Tidak hanya orang-orang yang ada di depan Tapi orang-orang yang ada di sini Maupun yang menyaksikan Di Raffi Ahmad saat ini Dan akan membaca Mendengar Melihat Di semua platform Dan juga berita Yang akan ramai Dibicarakan Untuk kebaikan Sampai bola Indonesia Kalau untuk memperbancang durasi Saya memang kita ngomongnya Jadi sambil terus berkata-kata Bola masih ditandatangani Sudah semuanya Boleh saya mohon berkenan Raffi untuk pegang bersama dengan Parodi dan yang lain juga Untuk dapat Bawa sama-sama pegang bola Maaf Ya Dan Rekan-rekan media yang akan berpati Teman-teman Tentang undangan Silahkan Diabandingkan Foto bersama 3 2 1 Tahan dulu Silahkan Sebentar lagi 5 4 3 2 1 Terima kasih Terima kasih Dan satunya lagi Kita ingin mengucapkan terima kasih Karena awalnya kita Disupport juga sama teman-teman komunitas Teman-teman komunitas Persisur Indonesia Dan pastinya Komunitas Elektris FC Yang serba Terima kasih Mereka yang memberikan Terus semangat Untuk kita juga Ya memang ini teman-teman artis yang Bukan hanya ece-ece main Mereka Mereka cinta Boleh Termasuk Jebret juga disini Hanka juga Saya juga Ada Fikin Ada Tinegoro Ada Tinegoro Ada Yuntur Ada Bapak Bapak Juh Ada Dani Amal Ada kawan-kawan Ada Bibi juga Saya ucapkan terima kasih Mudah-mudahan Semua komunitas bisa bersatu Cinta bangga untuk Indonesia Amin 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 Kita akan saksikan ada apa di layak ini Dan Inilah Dia Lima Empat Tiga Dua Satu Kita berikan Semutan yang paling beri Malam hari ini Inilah Yang Lombor Dari Sireno Putum Yang Terus Dili Malam Hari ini Di hadapan semua teman-teman yang hadir Maksudnya menyaksikan Di Rans Channel Yang saat ini ada Bersama-sama Dengan kita semua menyaksikan Secara langsung Memang bersejarah Sekali lagi Inilah dia Logo Dari Rans Sireno Putum Selanjutnya Akan ada penyerahan simbolik Dari Bapak Yudi Untuk menyerahkan Tokak Estafet Kepemimpinan Dan juga Tentunya Harapan Yang akan diberikan Ini adalah Silahkan Baju Baju Jerzy Cilgon Yang akan Pastinya Kita tempel Di kantor Kita Karena Jerzy Adalah Kembanggaan Setiap tim Sukses Untuk Rans Cilgon Terima kasih Untuk Cilgon Semuanya Terima kasih Dari Bapak Yudi Mas Dari Bapak Yudi Sisi yang sudah Dinanti-nantikan Yaitu Q&A Dan bukan giveaway ya Tapi Q&A Karena abisnya kalau YouTube itu Kemenang Q&A Giveaway ya Nanti Giveaway Maksudnya Sambil juga akan disiapkan Pasti untuk Rekan-rekan Para pimpin Dari Trans Cilgon Tumpul Kita sudah melihat Penyampaian Kemamparan Yang secara singkat Tetapi Padat jelas Dan Kita tahu Mau kita Mau kemana Trans Cilgon Tumpul Ini Di tangan Dua Jerman Yang ada Bersama dengan kita Raffi Dan juga Kalau disalir Di tangan Coach Bandung Dan di tangan Seorang Hamza Dan juga tentunya Di tangan Presiden Klob Yang sudah Dibercaya Untuk Mengimpin Ras Cilgon Football Klob ini Baik Untuk itu Teman-teman Yang saya Hormati Nanti yang ingin Bertanya Boleh Mengangkat tangannya Pembeda dulu Nanti akan Dibantu Mas Angka Terima kasih Dari CNN Yang pertama Sebenarnya Motivasi kami Memang ini Patient Tapi selain Patient pun Ini adalah Salah satu Mimpi kita Dimana Bukan hanya Kalian dijelaskan Sama tim Bukan hanya Kita mau Mengakusisi Tim Boa Untuk gaya-gaya A Atau untuk Setahun Dua tahun Nanti kita jual lagi Bangat-bangat Mereka Melalui Seleksi-seleksi Yang memang Sudah Terah Revitasi Jadi Semangat Kami Memang Kita juga Terbukul Di tahun Ini Dan tahun Kemarin Kita Adanya COVID-19 31 32 Kemarin Dan semua Aktivitas Orangraga Di Indonesia Terhenti Tetapi Ini juga Salah satu Optimisme Kita Dimana Hari ini Juga Ada Piala Pemora Yang sudah Dibulir Jangan Hanya Tanpa Penonton Tanpa Kesehatan Dan Alhamdulillah Diapresiasi Juga Pempresiden Diapresiasi Oleh Pementerian Gagalan Pemolisian Jajaran TNI Dan Semuanya Mudah-mudahan Piala Pemukas Semangat Kita Untuk Habis Semangat Nanti Persiapan Liga Satu Liga Dua Berjalan Jadi Semangat Kita Memang Membentuk Raks Selamat Selamat Fc Membentuk Infrastruktur Dimana Saya Duk Pengen Pemain-pemain Tinnas Yang Senior-senior Mereka Bisa melanjutkan Perjuangan mereka Bisa Beli pelatih Bisa Bisa Juga Pelatih-pelatih Senior Bisa Memuatkan Di Akademi Benar-benar Kita Mencari Bibit Bimana Bibit Kita Bisa Kita Kirim Ke Timnas Bisa Syukur-syukur Bisa Dibirik Sama Harus Masuk Bibit Satu Itu Adalah Bonus Bonus Buat Kita Yang Paling Pertin Saya Sampaikan Buat Bapak Bapak Buat Amka Buat Teman-teman Semuanya Nanti Bila 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 Indonesia Bila 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 kalau kemarin kita sudah lakukan tetapi masih tidak tertutup saja mungkin setelah preskon ini besoknya kita secara terbuka tapi saya untuk pemain saya serahkan kepada Bapak 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 jadi kita bukan cuma cari pemain-pemain muda yang terdapat bisa langsung bergabung tapi kita juga cari sponsor betul ya sponsor juga kita tunggu ya kebetulan saya pengusaha nila jadi itu yang saya pikir dan Rans Silber FC ini eksklusif dengan Rans Entertainment sudah bekerjasama jadi segala eksklusur yang diberikan itu bukan cuma di Rans Silber FC, di GFC, dan merchandise tapi juga akan ada di platform-platform Rans Entertainment yang mana total itu 90 juta subscriber total total terdiri dari 51an juta Instagram, Youtube, Facebook, dan sebagainya jadi itu yang membedakan kita karena Rans Silber FC bekerjasama secara eksklusif agensi untuk marketing platformnya adalah Rans Entertainment jadi untuk teman-teman sponsor yang mau sponsor burukan daftar karena persediaan terbatas ya dan juga untuk pemimpinan baru kita kita akan expose di Rans Digital supaya terdengar sampai tim-tim luar jadi kita juga ingin membuat tim kita pemain-pemain kita punya pengalaman bisa bermain di luar sehingga mereka punya skill untuk bisa membawa Indonesia tercipta mas Raffi, sorry ada kesempatan baik bentar mas agak dia mas ya CNR hanya 2 tingkatnya 6 tuh saya tahu karena sebenarnya gini saya ingin membuka kesempatan untuk atlet senior-senior kita jadi mereka pun bisa kasih kesempatan untuk bisa bukan hanya menjadi atlet atau menjadi pemain tetapi di managerial pun kita bisa memberikan kesempatan sama mereka kita lihat juga dari senior kita bukan sijar karena saya dilahir berselaturan ini sama Mas Panca di sana Mas Panca Mas Panca pun diberikan kesempatan bergerak ini kalau menurut saya semakin banyak kesempatan yang kita bisa berikan kepada teman-teman akhir-akhir mereka bisa menjadi punya pengalaman di managerial itu itu akan sangat bagus karena jelas mereka tahu abangan mereka pengatur mereka tahu gimana orang ini sebelumnya tapi itu juga chemistry juga dan memang saya pribadi sudah percaya sama Pak Panca itu dia terima kasih tadi ada pertanyaan untuk poin siang pengaturan 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 perang pengakor pengaturan daftar penanta penanta pengaturan Terima kasih.